selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu dengan menyaksikan video nasib dan hoki kali ini, panjenengan akan bisa mengerti mengenai bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi atau bahkan ciri-ciri tersebut akan merujuk pada diri panjenengan sendiri, karena memang banyak orang yang belum bisa menyadarinya jika berbicara mengenai ilmu kebatinan, maka semua makhluk yang memiliki batin akan mampu untuk mendalaminya yang membedakan hanyalah cara membangkitkan serta cara mengolahnya untuk menjadi tujuan apa ilmu kebatinan, pada hakikatnya merupakan suatu keilmuan yang digunakan untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada sang pencipta yaitu dengan cara mengolah dan melihat ke dalam batin kita mengenal Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan panca indera dan juga logika namun bisa melalui rasa dan batin yang ada pada hati kita masing-masing tentunya hati yang sudah mendapatkan cahaya ilahi jika kita ingin mendalami ilmu kebatinan maka memohonlah kepada Tuhan untuk diperkenalkan dengan diri kita yang sejati dan yang sesuai dengan kehendaknya bukan kehendak kita, karena dengan demikian, kita akan memiliki rasa sejati untuk mengenal siapa Tuhan yang sebenarnya berikut ini, adalah ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi dimana yang pertama adalah memiliki pribadi yang sangat sederhana dan rendah hati seseorang yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi akan memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai keilmuan dan pengetahuan di alam semesta ini bahkan mereka memiliki karunia untuk bisa menciptakan suatu ilmu yang baru yang juga lebih sempurna namun, dengan segala ilmu dan pengetahuannya tersebut seseorang yang memiliki tataran ilmu batin tingkat tinggi tidak merasa dirinya lah yang paling super justru mereka akan merasa dirinya kecil dirinya sadar betul bahwa dia bukanlah siapa-siapa di antara alam semesta ini ketika seseorang sedikit mengetahui maka dirinya akan lebih banyak bicara namun ketika mereka sudah paham dan menguasai banyak ilmu dia akan lebih banyak diam dirinya paham bahwa di atas langit masih ada langit ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi urutan kedua adalah lebih mudah melihat dan terhubung dengan jiwa orang lain jika panjenengan memiliki ilmu batin tingkat tinggi maka otomatis panjenengan adalah seseorang yang tidak bisa dibohongi begitu saja indera panjenengan sangat peka dan tajam terhadap segala sesuatu yang sedang dihadapi hanya dengan tatapan mata saja panjenengan akan mampu mendeteksi maksud dari seseorang entah itu maksud baik ataupun buruk sehingga jika ada orang yang berniatan jahat intuisi panjenengan akan memberitahukannya terlebih dahulu bahkan pada banyak kasus tertentu mereka yang menyembunyikan maksud jahat kepada orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi akan cepat menerima dampak negatif dari maksud atau perbuatan jahatnya tersebut ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi urutan ketiga adalah mereka tidak terlalu berhasrat untuk memuaskan nafsu duniawi terutama soal uang dan materi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa uang merupakan salah satu komponen penyokong hidup kita di dunia ini namun, mereka yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi sangat paham bahwa rezeki mereka akan selalu tercukupkan mereka menyadari bahwa hidup di dunia tidaklah selamanya ada hal lain yang lebih besar yang harus dicapai selain hanya mengumpulkan uang dan materi saja dan percaya atau tidak, justru orang-orang dengan pemahaman inilah yang akan bisa menemukan ketenangan hidup dan dimudahkan rezekinya ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi yang keempat adalah memiliki aura dan energi positif yang sangat besar jika ilmu kebatinan panjenengan berada pada tataran yang tinggi maka dimanapun panjenengan berada, akan membawa energi positif tidak terkecuali juga akan membawa kerezekian pada tempat tersebut sebagai contoh, ketika panjenengan menjenguk teman yang sedang sakit jika spiritual atau kebatinan panjenengan bagus maka secara tidak langsung, akan bisa membuat teman yang sedang sakit tersebut menjadi lebih bersemangat untuk sembuh contoh lain yang lebih sederhana dan mungkin panjenengan sering mengalami adalah ketika panjenengan makan di suatu warung yang sepi kemudian dalam selang waktu yang tidak lama, warung tersebut menjadi ramai hal ini sangat mungkin menjadi pertanda bahwa aura dan energi positif panjenengan sangatlah besar ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi yang kelima adalah memiliki kepekaan terhadap tanda-tanda perubahan alam semesta seseorang yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi otomatis akan sangat terhubung dengan alam semesta mereka juga memiliki tingkat kesadaran yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata manusia pada umumnya dengan kemampuannya ini, mereka akan bisa memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang seperti akan terjadinya bencana erupsi gunung, gempa bumi, banjir bandang, dan lain sebagainya kemudian ciri yang keenam dari orang yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi adalah tidak bisa diterawang orang ini selain mampu menghilangkan hawa keberadaannya dia juga mampu menyembunyikan kemampuan atau kesaktian yang dimilikinya sehingga seolah-olah dirinya hanyalah orang biasa tanpa keilmuan sama sekali namun di lain pihak, mereka sangat mudah dalam menerawang orang lain mereka akan mudah mengetahui mana orang yang benar-benar berilmu atau yang hanya berpura-pura saja selain ahli dalam hal terawang menerawang orang dengan ilmu batin tingkat tinggi juga bisa dengan mudah masuk ke dimensi lain mereka memiliki kemampuan untuk bisa melepas astralnya salah satu contoh orang dengan keilmuan batin tingkat tinggi adalah almarhum mantan Presiden Gus Dur dikisahkan beliau pernah berada di dua tempat sekaligus dalam waktu yang sama ilmu penerawangan yang dimiliki oleh orang berilmu batin tinggi selain bisa dimanfaatkan untuk melihat keberadaan orang juga bisa dipergunakan untuk mencari barang yang hilang ciri-ciri orang yang punya ilmu kebatinan tingkat tinggi yang ketujuh adalah bisa mengirimkan energi penyembuhan secara jarak jauh ataupun dekat dengan keilmuan batinnya yang tinggi orang tersebut mampu mengolah energi alam dan mengubahnya menjadi energi penyembuh alami hal ini banyak dilakukan melalui doa dengan media air mereka mampu menghilangkan kekuatan atau energi-energi negatif yang membuat orang tertentu tersebut menjadi sakit baik secara jarak jauh ataupun dekat ilmu kebatinan yang diolah secara baik dan benar akan memampukan pemiliknya untuk bisa mentransfer ilmu hal itu bertujuan agar ilmu yang dimilikinya tersebut bisa dipergunakan atau diakses oleh orang lain ciri dari orang yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi urutan ke-8 mereka memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu seseorang bagi panjenengan yang mempercayai reinkarnasi manusia akan selalu dilahirkan ke dunia sampai tiba waktunya telah menebus lunas semua karma-karmanya dengan hanya menatap mata seseorang pemilik ilmu batin tingkat tinggi akan mampu memperoleh gambaran dan informasi mengenai kehidupan masa lalunya gambaran tersebut datang berupa suatu proyeksi seperti kita sedang melihat film orang yang percaya dengan reinkarnasi meyakini bahwa apa yang sudah mereka lakukan di kehidupan sebelumnya sangat menentukan kehidupan di masa ini seperti kehidupan dalam cinta, rezeki, dan lain sebagainya kemudian ciri-ciri orang yang memiliki ilmu batin tingkat tinggi yang ke-9 adalah mampu melakukan ritual penyempurnaan arwah orang dengan kebatinan yang mumpuni kerap sekali didatangi oleh korin dari orang yang sudah meninggal terutama mereka yang meninggal dengan cara tidak wajar korin tersebut meminta sebaik atau dua bait doa sebagai penerang jalan untuk pergi ke alamnya mereka yang sudah meninggal tidak bisa berdoa untuk diri mereka sendiri orang dengan kebatinan tingkat tinggi memiliki doa yang mudah sampai dan terkabulkan sekali lagi, itu semua karena kedekatannya dengan sang pencipta alam semesta nah itulah pembahasan kita kali ini mengenai 9 ciri-ciri orang yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi semoga dapat menambah wawasan kita yang menyaksikannya sebagai penutup, admin panjatkan doa kepada Tuhan agar panjenengan sekeluarga semakin sukses dan semakin berjaya di tahun 2023 ini Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih